Kali ini dengan bahasan mulut pahit saat merokok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan Kali ini dengan bahasan mulut pahit saat merokok Sudah menjadi rahasia umum bahwa rokok merupakan penyebab utama dari tingginya angka kematian di dunia yang terus meningkat tiap tahunnya Meskipun setiap orang sudah tahu bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan baik dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya Kenyataannya di gunungan masih ada saja orang yang terjerat oleh rokok Bahkan bagi berokok aktif, justru karena rokoklah mereka akan menjadi bersemangat Sampai-sampai ada yang merasa bahwa mulutnya akan terasa pahit dan asam juga kering ketika berhenti merokok satu hari saja Nah, apakah ketika berhenti merokok mulut akan benar-benar menjadi asam dan pahit? Mari kita simak penjelasan berikut ini Mungkin ada di antara sahabat herbal yang pernah mendengar ucapan salah satu seseorang merokok aktif ketika tidak merokok satu hari saja Dimana mulutnya akan terasa pahit dan asam Atau mungkin Anda merasakannya sendiri karena tidak memiliki kebiasaan merokok Lalu apakah hal tersebut benar? Bagi para perokok aktif yang terlanjur, tercandu terhadap rokok akan merasa seperti mulutnya pahit dan asam karena kebiasaannya Namun ketika mereka berhenti merokok, sebenarnya mulut tidak akan menjadi asam bahkan pahit Hal tersebut hanyalah merasaan yang sahabat herbal memiliki sebagai imbas dari kebiasaan merokok Tentu saja sahabat herbal sudah tahu bahwa dalam rokok terkandung zat-zat kimia yang keseluruhannya berbahaya bagi kesehatan Salah satunya berdampak bagi kesehatan mulut Salah satu dampak utama rokok terhadap kesehatan mulut adalah salah satu perubahan sistem syaraf yang ada pada sahabat herbal Lidah merupakan salah satu indera yang berfungsi untuk mengecap rasa Artinya lidah berguna untuk membedakan rasa makanan atau minuman yang masuk seperti manis, asin, pahit, dan asam Jadi coba perhatikan Setelah lidah yang sahabat herbal miliki, permukaannya terdapat bintil-bintil kecil atau papilla yang berguna untuk menerima rangsangan syaraf dari luar Papilla inilah yang nantinya akan memberikan arti bahwa rasa yang anda makan atau minum terasa pahit, manis, asam, ataupun asin Lalu bagaimana jika anda terbiasa merokok? Ketahulilah bahwa sahabat herbal memiliki kebiasaan merokok maka akan mengurangi tingkat kebakaan lidah terhadap berbagai rasa makanan Hal ini diakibatkan oleh zat yang tergantung di dalam rokok Tidak hanya itu, rokok juga merusak bintil-bintil lidah atau papilla sehingga mengajokkan indera pengecap kita Nah, salah satu dampak dari kerusakan papilla ini akan menyebabkan mulut terasa pahit dan asam ketika tidak merokok Solusi terbaik untuk mengatasi mulut pahit dan asam ini tentunya dengan berhenti merokok Tahukah sahabat herbal, kebiasaan merokok ini tidak hanya mengatasi mulut asam dan pahit Tetapi juga, dampak buruk akibat lain merokok Sebab zat kimia yang tergantung dalam rokok mampu merusak berbagai organ tubuh, bahkan hanya melalui paparan asapnya saja Meskipun pada awalnya langkah untuk berdiri merokok memang susah, bukan berarti sahabat herbal tidak dapat melakukannya Kini ada berbagai cara efektif untuk berhenti merokok dan terbebas dari jaratan tembako mulai dari penggunaan papi, menjauhi asap rokok dan melakukan kegiatan yang positif Bagi sahabat herbal, hidradadi pemparan mengenai mulut pahit saat merokok Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda semuanya Dan simak terus, saya Rpala Ari Dan akan saya berikan tips di kesehatan lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih